. Hingga Rabu, 18 Januari 2023, ratusan orang pemburu emas silih berganti mendatangi Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewa, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Mereka datang untuk mencari keberuntungan mendapatkan batu emas dengan cara menambang secara tradisional di kawasan yang disebut Bukit Naga. Mereka datang dan menggali tanah untuk mendapatkan batu emas secara berkelompok, minimal 3 orang. Bahkan banyak pula orang yang mengaku dari luar gunung emas datang ke desa tersebut. Kedatangan para pemburu batu emas itu dipicu hebohnya kabar adanya warga yang menemukan batu yang mengandung serbuk emas hingga 70 gram. Warga menyebutnya batu urat emas. Berdasar penuturan sejumlah pemburu emas, kabarnya ada beberapa orang yang mendapatkan batu yang diduga memiliki serbuk emas. Akan tetapi banyak yang harus pulang dengan tangan hampa setelah sehari hingga dua hari menggali tanah dan memecah batu-batu di kawasan Bukit Naga. Saya dan teman-teman sudah sejak Senin, 16 Januari 2023, di sini, tetapi tidak mendapat batu emas. Kalau hari ini masih tidak dapat, kami akan pulang, kata Amran, Rabu, 18 Januari 2023, pagi. Berdasar pantauan, para pemburu itu datang pagi dan meninggalkan kawasan Bukit Naga saat petang. Akibat penambangan tradisional yang dilakukan para pemburu emas itu, kawasan itu kini penuh lubang-lubang bekas galian. Selama aktivitas penambangan itu berlangsung, sejumlah polisi terus melakukan penjagaan dan meminta para penambang untuk selalu berhati-hati. Sebelumnya, Kapol Sektewah Ibda Teguh Triyono mengungkapkan, ramainya orang datang ke desa Sumur Mas memang berawal dari beredarnya kabar ada warga yang menemukan batu urat emas. Kabarnya, setelah dia menghancurkan bongkahan batu tersebut dan ketika dikumpulkan, serpihan emas yang ada memiliki berat sekitar 70 gram, katanya. Ibda Teguh Triyono juga mengimbau masyarakat tidak berbondong-bondong datang sebelum memastikan kabar yang diperolehnya. Adanya informasi penemuan urat emas tersebut belum dipastikan kebenarannya, jadi masyarakat jangan mudah terpancing dengan kabar yang belum benar kepastiannya, ucapnya. Menurut Ibda Teguh Triyono, akan lebih baik masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Dia juga mengungkapkan, Polres Gunung Mas akan berkoordinasi dengan pemkap dan pihak terkait untuk menyikapi masalah ini. Tujuannya tentu untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang merugikan masyarakat, ucapnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!